Halo, aku sekarang mau masak. Aku mau bikin tahu tek-tek sama tempe goreng. Nanti ya, lihat gimana aku masaknya. Sekarang aku mau potong-potong tahu menjadi kotak-kotak kecil, setelah itu aku goreng, oke? Tahunya aku selalu beli yang perpaketnya gini. Ini rasanya lebih enak buat aku. Ya, aku masak seperti ini. Aku potong kotak-kotak, ya, ya, seperti ini. Lalu aku goreng, nggak usah dikasih garam atau apa, sudah digoreng gini aja. Karena nanti bungunya kan pakai, apa namanya, tes. Nah, tes itu kan sudah agak asin ya, kalau menurutku. Karena aku nggak boleh asin-asin sekali. Asin, manis, itu nggak boleh. Boleh, tapi jangan terlalu yang biasa-biasa aja. So, sudah selesai motongnya, jadinya segini, oke? Nah, ini garamnya. Ini petisnya. Ini kecap manis. Dan ini bawang putih. Nanti aku kupas dulu ya. Oh, iya, aku lupa. Kacang. Aku pakai pindakas. Jadi, kacang yang ada kejunya. Ini sudah, jadi sudah dilembutkan. Jadi, aku nggak perlu ngulek-ngulek lagi. Cukup ini, praktis. Juga cabai. Ini cabainya. Aku biasa pakai dua biji aja. Nggak usah banyak-banyak. Karena suamiku sama anakku nggak suka pedas. Juga nanti ada kerupuknya. Mari kita menggoreng tahu. Juga. 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 enggak usah pakai minyak yang banyak cukupnya aja karena pakai minyak yang banyak juga enggak sehat kalau orang sudah umur 55 gini harus mengurangi minyak garam pokoknya jangan berlebihan yang penting ada rasa ini bawang putihnya tak parut supaya enak terus ini kacang yang tadi kacang sudah dilembutkan terus itu yang hitam petis itu semua aku goreng setelah itu tak kasih cabai lombok nah terus kasih kecap manis sudah deh jadi kasih air sedikit nanti kalau udah mendidih gampang kan bikinnya ini tau tektek ala Ningwati ya jadi misalnya enggak seperti yang aslinya ya jangan di komplain karena inilah aku bikinanku di Belanda ini sedapat mungkin sesimpel mungkin aku bikin yang penting enak leker Oke diaduk sampai lembut enak kan ini sudah tercampur semua petis ini kacang bawang putih enggak tuh cepat tinggal ngasih kecap ntar ya tahunya udah matang terus dikasih kecambah toge nah ini kasih tau kecambah toge ya terus dikasih ini tadi nah tuangkan jadilah tahu tektek semuanya enggak usah diulek jadi digoreng aja taruh di panci kecil sudah terus dikasih kerupuk jadilah tahu tektek di Belanda bisa semuanya didapat masakan-masakan bahan-bahan Indonesia banyak sekali dan termasuk lengkap ya daripada yang lain-lainnya nah ini enak tuh so ya bikin ngiler nah sekarang aku mau bikin tempe goreng ini tempenya ini merica ini kunyit ini ketumbar dan ini jeruk purut dipotong-potong kecil nanti terus dikasih bawang putih sama telur satu sekarang aku mau memotong disiapkan satu persatu biar enak nanti masaknya langsung digoreng sreng-sreng jadilah vegetaris masakan vegetaris oh ya lupa ini tepungnya dan ini garam so ya kita potong jadi dua taruh disini potong tipis supaya rasanya gurih kriuk-kriuk dan enak 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 dimakan adonan tempe goreng telah tercampur satu telur jeruk purut daun jeruk purut garam ketumbar merica bawang putih ya aku pakai itu aja oh ya sama ini apa namanya kunir supaya kuning enak nah waktunya dimasukkan tempenya so diratakan ya setelah itu digoreng satu-satu ya nah tempe sudah digoreng warnanya kuning karena pakai kunir bagus kan itu ada daun jeruk purut biar rasanya tuh sedap tadaaa sudah jadi dua tau tek tek sama tempe goreng mari kita santap joo halo halo itulah hasil masakanku hari ini tau tek tek sama tempe goreng dikasih jeruk purut nanti lain kali aku mau bikin soto soto ayam kesukaan suami dan anakku sekarang jangan lupa dikasih jeruk purut ya oke 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 oke